Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Fanny Dan kali ini Gadget Empire kembali diundang untuk jalan-jalan Atau gak buburit ya tepatnya Bersama Bersama Vivo Nanti dia akan memperkenalkan produk baru Nah terus juga sekedar ramah-ramah dengan para pembesarnya Vivo Indonesia Di sini kita lihat aja keseruan event Vivo kali ini Tepatnya ini di Mega Kuningan ya Di rumah markan Sulawesi gitu Nanti kita akan juga ketemu dengan teman-teman YouTuber Vivo Ritekno lainnya Oke jadi kalian jangan kemana-mana ya Tetap pantangin Gadget Empire Vivo mengadakan acara buka puasa bersama dengan rekan-rekan media Sekaligus memperkenalkan tiga smartphone terbarunya Yaitu Vivo X21, Vivo X21 UD, dan Vivo Apex Ketiga smartphone ini mengusung tema full view display dengan notch di bagian atasnya Yang menjadi perhatian kita di sini adalah under display fingerprint dari Vivo X21 UD ini Teknologi under display fingerprint pertama kali dikenalkan Vivo di seri sebelumnya Yaitu Vivo X20 UD Dan Vivo adalah smartphone pertama yang mengusung teknologi under display fingerprint ini Kemasan Vivo X21 UD ini oke banget Lebih bagus dari packaging Vivo V9 Desainnya bisa dibilang mirip dengan Vivo V9 Dengan berat hanya sekitar 156 gram Vivo X21 dan Vivo X21 UD cukup nyaman di genggam Dan layarnya juga cukup jernih karena menggunakan resolusi Full HD Plus Dengan aspek rasio 19 banding 9 Vivo X21 dan X21 UD menggunakan prosesor Quadcom Snapdragon 660 Octa-Core Dengan Adreno 512 dan memori 6GB Jarak antara layar ke bezel pun hampir tidak ada alias bezel-less Vivo X21 ini menggunakan Android Oreo terbaru dengan Funtouch OS 4.0 yang cukup ringan Vivo X21 ini menggunakan 2 rear camera dengan resolusi 12MP plus 5MP Dan kamera selfie-nya 12MP yang mampu merekam video hingga 1080p Terdapat juga fitur Face Recognition, Joby EA Engine dan kualitas audio chip Hi5 AK-4376A Menggunakan baterai 3200 mAh, Vivo X21 ini bisa tahan hingga 280 jam waktu standby Vivo X21 dan X21 UD hadir dengan spesifikasi yang saman Namun Vivo X21 UD hadir dengan under display fingerprint Sementara Vivo X21 masih menggunakan fingerprint di bagian belakang smartphone-nya Hmm, jadi pengen nyoba lebih lanjut Vivo X21 dan X21 UD ini? Selanjutnya gue dibuat kagum juga dengan Vivo Apex dengan desain yang mirip dengan Xiaomi Mi Mix Yang memiliki true full view display Vivo Apex ini benar-benar mengusung full view display tanpa menghilangkan fingerprint dan kamera depannya Nah, bagaimana bisa kan? Fingerprintnya menggunakan under display fingerprint dan kamera depannya menggunakan kamera secara otomatis keluar di bagian atas smartphone-nya ketika kita membuka aplikasi kamera Vivo Apex ini belum resmi dirilis, jadi masih berupa prototipe Jadi mungkin nanti di peluncuran resminya akan ada beberapa perubahan-perubahan lebih lanjut Yang jelas, Vivo benar-benar menghadirkan teknologi terbaru dengan under display fingerprint dan true full view display-nya ini Mungkin dari seri inilah akan dimulai era smartphone dengan fingerprint under display Nanti akan kita coba yang lebih lanjut ketiga smartphone ini Untuk bisa dilihat layakkah Vivo X21 series dan Vivo Apex ini dibeli Karena harganya juga gak murah Vivo X21 dilansir akan hadir di kisaran harga 7 jutaan Hmm, lumayan mahal juga ya Sekian dulu video hands-on dan jalan-jalan kali ini Thanks for watching See ya, bye-bye